Intro Semurah-murahnya alat perang tetap saja agak murah Dan peralatan-peralatan tersebut hanya bisa dibeli lewat anggaran pertahanan sebuah negara ya guys Berikut ini informasi-informasi seputar peralatan-peralatan militer Yang dinobatkan sebagai alat tempur termahal di dunia Senjata yang dimaksud bukanlah senjata ringan ya guys Tapi alusista maupun kendaraan tempur yang diletap di teknologi berakhir Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya ya guys FA-18S Super Hornet Jet tempur Hornet Jet tempur Hornet buatan McDonnell Douglas ini merupakan jet tempur serbaguna yang bisa dioperasikan dari kapal induk Selain itu, kehebatan FA-18S adalah bisa dioperasikan dalam segala kondisi cuaca Sehingga tepat untuk menjadi jet pengawal Jet ini memang bisa diadalkan sebagai alat pertahanan udara yang efektif Mereka juga bisa digunakan sebagai pesawat tempur anti-grill ya Dan harganya yaitu 918 miliar rupiah Jet satu ini bisa disebut sangat lincah FA-18S menggendong mesin ganda General Electric F404 GE402 Turbo Bench Kecepatan maksimumnya bisa mencapai 1.915 km per jam Di ketinggian 12.190 meter dari permukaan darat V-22 Osplay Osplay merupakan pesawat terbangkir trotor pertama yang diproduksi massal Pesawat ini bisa dioperasikan dalam kondisi medan apapun Karena itu, V-22 Osplay sangat cocok untuk menjadi alat transportasi militer Pesawat ini sanggup mengangkut 56 penumpang Mesinnya menggunakan 2 buah mesin Rolls-Royce Allison Yang sanggup menggelontorkan daya maksimum 6.150 TK Dan harganya 962 miliar rupiah Kecepatan maksimumnya mencapai 509 km per jam Osplay juga dipersenjatai dengan senjata mesin M240 dan GAU-17 Minigun M22 Raptor Jet tempur buatan Lockheed Mertain ini juga dinobatkan sebagai alat perang termahal di dunia Selain itu, jet tersebut dinobatkan sebagai jet tempur paling mahal sejagat guys Yaitu senilai Rp 2,1 Triliun Raptor terdiri dari 39% titanium, 24% komposit, 16% aluminium, dan 1% termoplastik berat Untuk rangkanya, F-22 terbuat dari serat karbon guys F-22 Raptor juga didukung 2 mesin Park dan Whitney F-119-100 yang sanggup melesat di kecepatan 2575 km per jam Dan kerennya lagi guys, F-22 Raptor mempunyai fitur yang disebut fitur siluman Sehingga bisa membuatnya sulit dideteksi radar musuh Arlibur DDG-51 Destroyer Kapal perang senilai Rp 26 Triliun ini memiliki tubuh ramping dan mudah bermanuper di laut guys Alat perang ini sengaja diciptakan untuk melindungi kapal-kapal berukuran besar dari serangan jarak pendek Uniknya, Arlibur DDG-51 Destroyer memiliki peluru kendari senjata anti serangan udara hingga rudal tomahawk atau peluru kendari jelajah jarak jauh Selain itu, kapal tersebut dilengkapi dengan torpedo hingga pendeteksi ranjau laut Tepat pada Februari 2018, kapal destroyer ini mengalami modernisasi di bagian sistem persenjataannya Lockheed Mertine telah merancang sebuah senjata baru yang memungkinkan destroyer ini untuk menghancurkan kapal-kapal atau pesawat mata-mata tanpa awak Virginia Class Submarine Kapal selam kelas Virginia atau SSR 774 adalah kapal selam bertenaga nuklir yang digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat Kapal selam kelas Virginia dikembangkan sebagai pengganti yang terjangkau untuk kelas Sea Wolf Panjang kapal selam ini mencapai 115 meter dan disokong reaktor nuklir General Electric SG-9 Kecepatan kapal selam 38 triliun rupiah ini bisa mencapai 25 knot di permukaan dan 35 knot saat menyelam Kapal selam ini memiliki 4 tabung torpedo 533 mm yang mampu menambahkan torpedo kelas berat MK-48 Oke guys itulah 5 alat perang termahal di dunia yang kerap dibeli negara di dunia ini dengan harga yang sangat mahal Jangan lupa like jika kalian suka video-video beginian Share juga ke seluruh dunia melewati sosial media kalian Terima kasih telah menonton See you in the next video Terima kasih telah menonton